Apa ada angin di Jakarta Seperti dilepas desa Melati Apa cintaku bisa lagi cari Atau Bukit Wonosari Yang diam di dasar jiwaku Terlempar jauh ke sudut kota Kenangkanlah jua yang terlaka Orang usiran kota raya Pulanglah ke desa Mas Eko silahkan cerita saja Mas Eko ini kan sakit Terus dokternya melarang ngopi sama ngerokok Jadi dari saya harap ngopi raya yang manggil mergosat kami ini Kau ngebojone karo anak itu Akhirnya raya ngopi Akhirnya kompensasi ialah Tak pakai kopi dengan bocah saya Aku tak melu ngerasake gitu kan Ini dari tadi minum apa? Susu Susu Saya suka susu Saya mau membacakan Puisinya Gurunya M.H. Ayru Najib Siapa? Umbu Landu Parang Tapi sebelumnya Saya akan mau membaca Puisinya Muridnya Umbu Landu Parang Apa? M.H. Puisinya ini Waktu itu dijujukan kepada kamelia yang saya gambar itu Kira-kira mirip kamu Judulnya Polos 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 bola matanya Bergerai rambut panjangnya Ini yang dibuka jilbabe Diakah kekasih sang dewa Yang terjaga dari noda Pasti harum jiwanya Seperti bunga-bunga Pasti sahaja hatinya Suci dan mulia Di timur matahari bangkit Mendaki bukit demi bukit Dalam sukma ia pun terbit Menyembuhkanku dari sakit Tuhan Tuhan bisakah kiranya Kelakku kecuk keningnya Dan di telaga pening matanya Aku membasuh luka Meleleh gak Saya penyair kampiun Jadi ini mau puisi Orang sang anggoh buku Orang sang anggoh kertas Puisi apa Nah sekarang puisinya Apa Umbulanduparan Apa ada angin di Jakarta Seperti dihembus desa melati Apa cintaku bisa lagi cari Akar bukit bonosari Yang diam di dasar jiwaku Kenangkanlah jua yang celaka Orang usiran kota raya Yang terpinggirkan di sudut-sudut kota Pulanglah ke desa Membangun esok hari Kembali ke huma berhati Pulanglah ke desa Membangun esok hari Kembali ke huma berhati Cak Nun Cak Nun Ya Apa ada angin di Jakarta Seperti dilepas desa melati Apa cintaku bisa lagi cari Atau bukit bonosari Yang diam di dasar jiwaku Terlempar jauh ke sudut kota Kenangkanlah jua yang celaka Orang usiran kota raya Pulanglah ke desa Membangun esok hari Kembali ke huma berhati Pulanglah ke desa Membangun esok hari Kembali ke huma berhati Kembali ke huma berhati Kembali ke desa Yang diam di dasar jiwaku Yang diam di dasar jiwaku Pulanglah ke desa Membangun esok hari Kembali ke huma berhati Pulanglah ke desa Membangun esok hari Kembali ke desa Kembali ke huma berhati Yang diam di dasar jiwaku Yang diam di dasar jiwaku Generasi 70-an anda coba baca sejarah Anda berosik Tahun 70-an itu Era 70-an itu lahir Seluruh keindahan-keindahan dunia Beetle Awalnya komputer Semua Itu penemuan-penemuan Di era tahun 70 Sehingga manusia Beetle Ternyata itu masa keemasan Dari zaman modern Dan kemudian menurun Menurun sampai sekarang Sekarang anda menjadi Jadi anda tidak percaya kepada Kecerdasan anda sendiri Karena anda terikat oleh Artificial Intelligence Anda tergantung kepada Komputer Tergantung kepada Mesin-mesin Dan seterusnya Apabila Anjil lah kue Wongedan kayak gini Padahal kue mesti salah sangka Kue ngapa mesti Joget-joget Oh ragu terapi Baris stroke Ayo ceritanya Ya terapi tadi Katanya zaman sekarang Zaman main struth ya Main struth Pasca kebenaran Main eh Pasca eh Post truth Pasca kebenaran Post truth Lah aku tuduh post truth Tapi post stroke Lah aku mau jogetan Tapi aku anti main struth Ya itu Aku orang main struth tapi Main struth Jadi apa Kecerdasan ya Kecerdasan itu Nek mitra itu kok Ong cerdas kudu orang Orang dua lali Kudu eling Seperti yang tadi diungkap oleh Tak nunda Kecerdasan kita apa itu Jadi Pemilu tahun 2014 Tak Aku jadi anggota PPS Panitia Pemungutan suara 2019 Aku yang masih didatai ke mana Ini juga stroke Menurut Jadi aku pamit Pak RW Saya mengururkan diri aja Oh iya iya Padahal aku Rode lumayan Rode menting Lah kan Kenyataannya banyak yang meninggal ya 500 500 500 700 Kenapa orang lali Itu yang pertama Ini waktu itu Meskipun saya sudah lumayan sembuh Ini aku nekat Dari PPS kan Aku ya modern Tidak 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 Iyalah Mereka orang kampung Kecerdasannya orang kampung Ngurus negara Kecerdasannya Kecerdasannya Kecerdasan dunia itu Iyalah Itu Aku ngomong Anak-anakku Untung ya Bapak orang nekat Melu jadi Anggota PPS Nek nekat melu kan Melu modiar Anakku ada yang Godoh Ini santunannya banyak lho pak Telung puluh yuto Eh telung puluh limau yuto ya Iyalah santunannya kan Yang meninggal Meninggal itu kan dapat santunan Tidak puluh lima juta Telung puluh yuto Motiar Yosukan Gitu Tapi jangan didengarkan ceritanya Saya cuma mau ngomong bahwa Saya habis struk Kan gitu Paskas struk Itu sangat penting Sebab ada pengalaman yang menarik Calon besan saya Datang menjenguk Aku lagi Wis raiso ngopo-ngopo kai Miring raiso Lunggu raiso Kan gawannya jengkel terus Padahal struknya orang itu jengkel Betul ya mas didi ya Mening ini raiso Mening ini raiso Mening ini raiso Kan gawannya nasuh terus Calon besanku teko Pak Eko Sakit itu reseki Asuk Kan gitu Asuk Kan gitu Kok raiso apa-apa kok reseki D-A-S-M-U Dasmu Nah ternyata Sebentar kemudian Happy itu Isi saya ada disitu sama anak saya Happy itu mantan penyiar Membisiki saya Pak Iki ada transfer sekotak nun Piro Gak usah saya debut jumlahnya lah ya Nanti beliau malu Pokoknya banyak lah Banyak lah ya Banyak Sama ini Oh Alhamdulillah Berapa jam lagi Misiki lagi Pak Iki ada transfer sekotak Ebit Aku terus ngagas Oh bener Calon besanku Loro ki rezeki Kayak saksinya ada Isi saya happy sama anak gue Kan bener rezeki bener ya Ini yang ngasih uang juga Yang transfer uang juga ada Aku kan berdua 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 Aku terus pulang Seminggu Dan ternyata uang itu Butuh Karena apa? Karena saya kan pakai BPCS Ya Nanda Dan BPCSnya BPCS miskin BPCS miskin Orang benwulan iuran Gratis Tis Dari aku seminggu Neng itu loh Gorjo itu rumah sakit Mahal loh Metu itu Nomor rupiah Tanda tangan Seret Seret Kita pulang Di rumah Disarankan dokter Panggil terapis Namanya Pak Eri Itu pensiunan rumah sakit Karyadi Itu gurunya para terapis Di rumah sakit seluruh Semarang Lima kali saya di terapi Terakhir saya disuruh sholat Sudah Pak Eko sekarang sholat Duh Actingnya lalik Berapa rokat Pak? Aku nantang si San gitu Berapa rokat Pak? Ya empat Yang paling banyak Oke Tak hiling-hiling actingnya Oh ya barang ini Ya acting lah Orang acting Orang gerak loh Itu lebih dari gerak loh Ternyata aku bisa meskipun Dengan berat betul Karena masih stroke Berat Ketika sudah bisa Pak Eri bilang Kalau begitu Pak Eko bisa sembuh Asalkan mulai besok Lima waktu ke masjid Siapkan gitu Jadi ternyata Menurut Pak Eri Sholat itu puncak terapi Untuk stroke Di rumah sakit itu Memang diterapkan Ini wisi song ini Wisi song ini Terakhirnya Ujiannya Sholat Jadi aku Saiki lima waktu Ke masjid Gitu Tahu sholat subuh Sholat subuh Pirang rokaat ya Loro ya Loro Kuih sing teko limo tak Paling tua aku Pak Eko mau gue imam Aku kondok Aku terus acting ini Jangan, jangan Jangan saya Saya sedang stroke Gitu ya Jadi tahu sebabnya orang stroke itu kenapa? Itu karena merokok Jadi nikotin itu akan melengketkan darah Dan pada kasus saya Darah yang mengental itu menyumbat Saraf di kepala Stroke Percaya orang Percaya orang Percaya orang tak? Nek orang percaya Suk dirasa ke dewi Ya Ya Gitu Tapi kira-kira Soal kecerdasan manusia ini ya Nek orang yang cerdas dunia tak Kuih iso stroke Kuih iso stroke Saya lebih melebar lagi mungkin ya Bahwa ada tiga kecerdasan manusia Keterdasan otak Keterdasan roso Keterdasan spiritual Keterdasan Ini keterdasan Dunia tak Kuih ngoyak dunia sampai kapanpun Stroke 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 permanent Nek aku kan alhamdulillah wismari ya Alhamdulillah Nek Apamu nek sering teko neng kene Mak iahan ngene Wah disini seger Seger tok Itu tadi Meng ngobo ngobo teman Oh iya Keterdasan dunia itu Harus diimbangi dengan keterdasan rasa Kecerdasan rasa Aku seniman koyaku Kecerdasan rasa itu Nanti saya jelaskan Baru kecerdasan spiritual Kecerdasan spiritual itu ya Kalau menurut Mas M.H ya Fokus rasa Ramping pikiran Atau menurut bahasa Arabnya Istiqomah dan tawadu Nek bahasa sastranya Menurut Mustafa W.Hasim itu Imanensi transcendensi Tapi orang yang tak jelas Gini Orang bakal mudengkabe Gitu Jadi itulah Jadi manusia disebut Manusia itu sebagai makhluk sempurna Kalau memenuhi syarat tiga itu Punya kecerdasan otak Kecerdasan rasa Dan kecerdasan spiritual Lawang ini sempurna Apa perlu Penggerangan menek Kan enggak perlu Apa perlu demo menek Kan enggak perlu Apa perlu ada kekerasan lagi Kan enggak perlu Adanya kekerasan itu Merkos yang dikerasikan itu dipekak Kan gitu Jadi perlu dikerasikan Perlu di demo Kan gitu Itu menurut saya itu Nek salah Aku ngomong Teoriku salah Yudi benar kebaik Iki ngomongan Yang struk Gitu ya Ngenosek Topil Aku tahu Mau tahu Dari Panitia itu Gak apa-apa ya kan Diseritakan Gak apa-apa lah Ini permintanya Pak DMH Nggak anakku Manggil beliau Pak DMH Waktu itu Karena belum ada Caknon Masih MHA Jadi panggilnya Pak DMH Soal ideologi Ada istilah lain Fanatisme Itu kan hanya Kata-kata Ideologi Fanatisme Bagaimana itu ideologi Bagaimana itu fanatisme Laku Diberi Nikmat Kecerdasan Yang bukan main oleh Allah Pada suatu malam Dengan contoh Istri dan anak saya Dari Dari Nengumah Kwi Bojoku Happy Astuti Kwi Jokowers Anakku Wedoki Prabowers Gitu Pak Prabowo Sambil nangis Sambil masuk kamar Aku Dilek 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 O Ikito Yang jeningan Fanatisme O Ikito Jeningan Ideologi Orang 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 bisa ketemu Dimanapun Sepur esok ketemu. Tapi ideologi bisa selesai dengan persoalan seperti itu. Kan gak bisa. Ternyata itu fanatisme, itu ideologi. Begitu mendarah daging, bahkan mendarah hati ternyata ideologi itu. Kan gitu. Sampai terjadi peristiwa 2122. Aku ngelok TV. Aku ngelok TV. Ini bayanganku ya bojoku anakku udah penggereng. Kan gitu. Ini saya mengambil kesimpulan. Istriku Jokower. Anakku Prabower. Mereka berdengkar. Tapi toh kedua-duanya baik. Jadi manusia-manusia baik. Bojoku soleh-soleha anakku apa meneh mergo PKS. Soleh dan soleha. Jadi apa yang mengakibatkan pertengkaran? Ternyata cerita. Cerita. Saya punya teori. Silahkan bisa didiskusikan, bisa di-debat. Bahwa hidup manusia itu dimulai dari cerita dan diakhiri dengan cerita pula. Ini teori antep loh. Tingkatannya filosofi. Setiap orang itu membangun ceritanya sendiri-sendiri di dalam dirinya. Jadi cerita-cerita cerita politik, cerita ekonomi, cerita pembangunan, cerita pembangunan apa? Sekarang terkenal Infrastruktur itu kan dongeng-dongeng KB. Menurut saya itu tapi lumayan ya meskipun konstruk jogetnya mau ya. Oke, tadi saya aku ora Assalamualaikum ya. Yowis, tak tutup. Assalamualaikum Barahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!